Halo Sobat Petani Kali ini saya akan ngajakin kalian untuk tour Untuk melihat perkembangan pupuk ecofarming Di kebun Bapak Jeki Yang setelah 1 tahun pengaplikasian Kayak gitu Nah ini pengaplikasian pupuk ecofarming Dan piloserolilis Bisa dilihat ya Buahnya muter Banyak sekali Seperti itu Nah yang di Pohon yang ini sebelumnya itu Buahnya tidak pernah sebanyak ini Dan tidak pernah besar seperti ini Nah kita akan tour Kita akan melihat lebih banyak kayak gitu Nah ini salah satu pohon yang disebayang tadi Sangat luar biasa buahnya Seperti itu Nah Bisa dilihat ya Buahnya juga besar-besar Bapak Ibu Tuh Ini adalah bukti nyata Dari pengguna pupuk ecofarming Tanpa menggunakan pupuk lain Selama 1 tahun Ecofarming dan piloserolilis Ini adalah contoh Seperti itu yang kita bisa lihat Bapak Ibu Dan juga bahkan daunnya nih Bapak Ibu Bapak Ibu bisa lihat ya Daunnya itu sudah sampai menyentuh tanah Kayak gitu Nah ini Bapak Ibu bisa lihat ya Jelas Jelas banget ya Sampai menyentuh tanah Dan pelepa-pelepanya itu sangat membuka Bahkan pelepa-pelepa barunya itu sangat hijau-hijau Bapak Ibu Nah ini Salah satunya Bisa dilihat Nah Ya daunnya tuh Sampai ke tanah-tanah Dia membuka Bapak Ibu Nah ini beberapa contoh Untuk pohon yang sebelumnya di deket terotoar ya Ada yang di deket terotoar Buahnya itu tidak pernah besar Dan tidak pernah banyak Tapi disini Bapak Ibu bisa lihat Ini adalah testimoni Yang luar biasa ya Dari pup ekor farming Dan juga piloser release Selama satu tahun Bapak Ibu Tidak menggunakan pupuk lain Selain ekor farming dan slow release Seperti itu Luar biasa Bapak Ibu bisa datang Lihat langsung Secara real Secara nyata Di kebun Bapak Jeki Desa Rambat Kayak gitu Bangka Barat Nah Sungguh luar biasa Itu ya Bapak Ibu Kita akan jalan Kita akan lihat Lebih banyak lagi Untuk Sawit-sawit yang ada Nah ini Sawit yang baru tanam ya Kayak gitu Terima kasih